Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bro Lur Berjumpa lagi dengan Bengkel A7 Channel Tentang tutorial atau berbagi informasi Tentang otomotif ya Lur Gimana Bro Lur kabar hari ini Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Dimudahkan segala urusannya Dan dimudahkan segala rezekinya ya Lur Kali ini saya ada Toyota Pios Gen 2 Ini keluhannya Akinya sering tekor ya Lur Disimpan beberapa hari Dia sudah tidak kuat starter Sebelum lanjut ke pemeriksaan Saya mau mengucapkan dulu Banyak-banyak terima kasih Kepada kawan-kawan subscriber Terima kasih banyak sudah subscribe Di Bengkel A7 Channel Dan yang baru menyimak di Bengkel A7 Channel Jangan lupa beri dukungannya ya Lur Dan cara like, komen, share, dan subscribe Share bila video ini bermanfaat Untuk kawan-kawannya Ini Lur Keluhannya Mobilnya ini sering Ini ya Sering Sering tekor Akhirnya Saat mau di starter Sudah Dua hari Atau tiga hari Disimpan di garasi Ternyata setelah saya periksa Lur Dari kabel-kabel dan lampu-lampu Ternyata lampu bagasi ya Lur Dia selalu menyala terus Meskipun di bagasinya Ditutup ya Untuk cara mengeceknya Seperti ini ya Cara mengeceknya Kita buka dulu lampu bagasi Ini posisinya Disini ya Lur Lampu bagasi Kalau Pios Gen 2 Di sebelah atas Untuk cara mengeceknya Kita Simpan Kameranya Di bagasi Lalu ditutup Apakah Lampunya Nyala Atau Tidak Kalau menyala Lampunya Otomatis Ke aki Menyebabkan Tidak Quat starter Ya Lur Kalau disimpan Beberapa hari Ini saat Posisi Bagasinya Ditutup Ternyata Lampu Bagasinya Menyala Terus Ya Lur Ini akan Menyebabkan Kaki Tekor Kalau disimpan Kendaraannya Di garasi Beberapa hari Otomatis Ke aki Juga Habis Ya Lur Cara mengeceknya Seperti ini Harusnya Saat ditutup Pintu bagasinya Harusnya Harusnya Lampunya Mati Ya Lur Tapi Kalau ini Masih Dia Masih Nyala Biasanya Ini dari Kerusakannya Dari Suite Pintu Bagasinya Ya Sudah Tidak Normal Jadi Kita Tinggal Perbaiki Suite Pintu Bagasinya Ya Lur Sekian dulu Bro Lur Informasi Tentang Pios Gen 2 Yang sering Mati Mengalami Mati Ya Mengalami Tekor Akinya Dari Lampu Bagasi Ya Lur Semoga Informasi Dari Bengkel A7 Channel Bermanfaat Untuk Kawan-kawan Yang memiliki Kendaraan Pios Gen 2 Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh